Atas wasilah Tuhir saya dikasih amanah untuk bikin acara yang sebenarnya hanya beberapa pengusaha saja, terus akhirnya saya request untuk mengumpulkan banyak pengusaha tujuannya apa? agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kajian Buya Yahya yang kedua, agar percepatan pergerakan the power of Islamah ini semakin luar dan saya orangnya senang yang mempertemukan orang-orang hebat disini dan tentunya begitu kesempatan tersebut saya langsung menghubungin, nanti kalau saya panggil saya sebut tolong berdiri karena disini saya masih banyak yang belum kenal karena silaturahmi membuka pintu rejeki, amin nah dengkotnya disini adalah Mbak Ria dan Kang Mirza dari ISN Kang Mirza, boleh angat-angat? buat Mbak Ria dari Islam beliau ini sering bikin kajian-kajian ulama tokoh-tokoh yang luar biasa kita sering banget sinergi juga dan suatu saat Mbak, ini semua anggarannya dari mana nih Mbak? yang tadinya mau di Hotel Sultan di JCC juga Mbak, kegedean Mbak eventnya disana orang kita terbatas hanya 30 orang saja dan akhirnya di Hotel inilah jadi beliau sangat memuliakan ulama dan sangat menghormati ulama tadinya di Hotel Sultan karena kecerbuan awalnya di tengah-tengah lebih strategis rutanya seperti itu dari volunteer semuanya volunteer ISN tepuk tangan buat volunteer Insya Allah ya ada Mas Ferry juga ya akhirnya bisa bersilaturahmi lagi Alhamdulillah dan disini ada teman-teman pengusaha lintas komunitas ada organisasi juga ada Hijrah Fest di belakang sana komunitas yang sangat luar biasa Mas Andi boleh berdiri ini Mas Andi adiknya atau kakaknya? Mas Arun kakak ya kakak kandungnya Mas Ari Untung dengan draftnya akhirnya ada kajian musawarah yang sudah pernah silaturahmi ke pondok juga ya ke Cirebon Alhamdulillah dan beliau juga kajian musawarah ini bikin yang namanya kajian musawarah peduli mesjid juga dan nanti kita bisa bersilaturahmi disini karena Insya Allah program ini akan dibikin rutin mau? setuju? atau mau banget? oke terus di depannya juga ada Ustadz Firdaus dari Yayasan Rumah Hati berdiri dong ini sudah mentaarufkan banyak sekali jumlah jumlah hati yang pengen nambah hubungi nanti ya Ustadz Firdaus tapi bila waktu nikah saksi nyata ya biasanya setelah saksi itu bukan bersambilnya ada Saffik bagian interior ya di bisnisnya pengusaha juga ya terus di depannya ada Mas Lutwi boleh berdiri nah ini adalah dari komunitas tangan di atas Buya salah satu komunitas pengusaha yang terbesar di Indonesia jumlah member berapa Mas berapa berapa dua biasanya ngomongnya miliaran soalnya jadi kalau ribu itu agak gimana gitu ya udah triliunan MM miliaran miliaran berapa negara lima negara ya jadi ini adalah komunitas di Indonesia karena di Al-Bajah juga punya yang namanya AB Chicken French Chicken AB Mart yang produknya adalah produk UMKM jadi tidak ada yang produk-produk jadi Buya sendiri juga memfak tidak boleh makan French Chicken tapi beliau juga punya produk-produk pribumi yaitu AB Chicken ya mudah-mudah nanti bisa bersilaturahmi dengan AB Martnya ini bisa diisi oleh UMKM teman-teman yang punya produk nanti bisa berkinergi ya mas ya nanti bisa kontak Ustaz Tauhin di belakang nanti kita bisa bersilaturahmi oke terima kasih mewakilin dari Mas Ibrahim ya ya ketua TDA tangan di atas di depannya ada Ustaz Iskandar dia ini adalah asisannya Al-Marhum Ali Jabir berdiri dong Masya Allah sekarang ini ngawal di Al-Barkah ya dengan media online yang baru di launching yaitu media bijak Indonesia tepuk tangan dong ya sebagai penyambang maaf nanti ada beberapa yang belum saya sebut saya cek aja juga ada komunitas pengusaha Jakarta Entrepreneur Club ya ini komunitas saya Gusti ya mewakili Markos juga Alhamdulillah saya juga bagian dari komunitas tersebut Jakarta Entrepreneur Club terus nah ini yang gak kalah penting nih Pak Edi Yatman beliau adalah pakar herbal ya pakar herbal produknya banyak sekali bu ya mulai dari madu propolis mulai dari kolago mulai dari ahneka vitamin dan OP juga banyak sekali ya nanti teman-teman juga bisa bersinergi begitu mudahnya kita gak menguasai hukus sampai kehilir siapapun bisa jualan hanya dengan mengganti merek misalkan atau mungkin menjadi distributornya agen reseller begitu mudahnya dan saya salah satu brand ambasadornya Madu Gamat Nahala Goldi dan juga Kopi Vitali nya ya Kopi Vitali pengen nambah bisa menjadi lagi begitu tagline nya yes kita baca ke lagi hari ya ini adalah perencana keuangan syariah sering banget di acara badan ekonomi kreatif oh iya Alhamdulillah nah ini adalah bisnisnya organisasi di semua organisasi ada beliau ya 4L lo lagi lo lagi Arcan tempat tangan dong buat brother Arcan punya gerakan sangat kaya ya yakin sudah kaya baru sadar lo baru sadar oke biar seru ya ini ada juga Kang Dhani Kang Dhani nah mudah kaya burger ya memang bisnisnya burger dan burgernya bawa kan sekarang awas loh ya gak bawa tak seru balik dan beliau ini punya sedekah produktif karena hasil penjualan omsetnya untuk sedekah nah begitu mudahnya berbisnis ya ada yang belum saya sebut yang sudah kenal saya ngaku-ngaku juga boleh ini Kang Ferry ini sekarang bisnisnya apa Kang dulu cetak baju ya saya pernah pekan baju sama beliau ya tau dikasih tempat juga buka jualan di kebayoran ya saya main action aja jadi pengusaha mas saya punya lokasi bagus banget buat jualan ayam bakar mas Mono depan apa namanya Muhammadiyah apa namanya SMU ya SMU depan bang saya pake otak kanan ya gak pake mikir ya saya langsung action kata guru saya action 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 dan akhirnya saya jualan lah disitu memang rumah makan jadi gak perlu pake meja bangku dan renovasinya sedikit depan gerbang begitu saya buka setahun gerbangnya gak pernah dibuka main action aja saya ternyata gerbang sebelah sana yang buka sebelah sana yang dibuka gerbangnya di depannya gak pernah dibuka gak apa-apa ya namanya juga otak kanan ya kadang-kadang gak pake otak malah ya tontonnya seperti itu baik banyak ustad-ustad juga disini yang failan ya mana oh iya ini juga dari Bandung Kang Dhani juga dari Bandung Alhamdulillah terima kasih semuanya maaf mohon maaf yang belum tersebut makanya follow akun IG saya dong ya udah centang biru loh ya 137 power ya beli sisanya sedekah baik untuk menyingkat waktu sekali lagi ini adalah program kali pertama dan teman-teman semuanya disini saudaraku semuanya disini bersyukur karena orang-orang pilihan karena ada 5 orang mas nitip 1 dong mas nitip 1 dong mas nitip 1 coba 10 orang nitip 1 coba akhirnya mbak Mia nya tegas kita close semuanya untuk offline nya ya kita buka online nya jadi bersyukur sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman semuanya orang pilihan yang bisa kobdar langsung bersama mudah-mudahan beliau panjang umur sehat selalu Allah kasih kemudahan kelancaran keberkahan kemakmuran dan yang gak penting semoga Allah riduh sebenarnya besok pagi pengen saya bajak untuk selat subuh di Al-Barkah Al-Ithihad atau di seberang ada mesjid perahu unik sekali ya di antara impitan gedung-gedung pecakar langit disitu ada Al-Quran yang cukup besar ada batu pualam betul? ada yang sudah pernah ke sana? halo? karena saking uniknya gak bisa masuk mobil ya nanti bisa dilihat mesjid perahu ya unik sekali dan ternyata beliau besok pagi harus ke Tangerang untuk selat subuhnya baik untuk menyingkat waktu sekali lagi terima kasih buat Mbak Ria sekali lagi teman-teman buat Mbak Ria orang hebatnya Kang Mirsa dan teman-teman di ISN dengan apa sih Nawa? Buya Yahya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf lain-lain mongga buya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa muwalah amma ba'd yang sangat kami cintai kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah Anda yakini bahwasanya Anda ini dipilih oleh Allah untuk berkumpul disini menghadiri taman surga kalau Anda tidak dipilih oleh Allah dari tadi sore sudah punya acara yang berbeda kenyataannya Anda harus hadiri disini Anda mendengar Anda berkumpul inilah pilihan Allah semoga seperti Allah telah memilih kita saat ini Allah memilih kita kelak di surga hamba yang berkumpul kembali di surga dalam ridu Allah di tengah-tengah kita ada baginda Nabi sallallahu alaihi wassalam ada kalau tadi disebut ada usaha ada ini dan sebagainya jadi gini Allah itu memberi pintu surga kepada siapapun dari hambanya dengan pintu yang berbeda-beda maka hendaknya kita itu menyebutkan diri untuk masuki pintunya Allah maha adil semuanya diberi pintu surga maka hendaknya seseorang masuki pintunya dan ujungnya sama nanti di surga Allah ada pintunya berbeda-beda ada orang alim dengan ilmunya dan suri toladan itu pintunya orang kaya dengan kekayaannya itu pintunya pejabat dengan jabatannya itu pintunya maka yang penting saat ini kita menyadari pintu kita dan kita bisa membuat pintu itu Allah beri kepada kita pilih untuk membuat pintu tersebut sehingga kalau kita ingin masuk pintu ulama ayo belajar pintunya orang kaya yuk cari duit tapi harus tahu dong kita cari uang untuk kemana untuk bisa masuk pintu tersebut kan begitu kalau tidak dia akan berhenti disitu nah kalau sudah di surga maka sudah gak dilihat lagi ini sebabnya apa sih sama-sama di surga sudah di dunia itu hanya kisah gelar di dunia tapi gelar istimewa nanti di surga sehingga di masjid contoh di masjid imam masjid dengan tukang sapu masjid kalau sudah masuk surga sudah gak beda sama-sama di surga gak ada surganya tukang sapu di belakang gak ada bisa saja surganya paling depan karena dia tulus tukang sapunya lebih tulus dari yang lainnya jadi ketulusan kita kepada Allah itu yang penting kita berbuat bukan pengen disanjung manusia gitu kita berbuat karena Allah nah sekarang tadi ada yang disebut oleh mas mono ada pengusaha dan sebagainya kalau pengusaha itu pasti faham dengan satu prinsip ekonomi waktu saya di SMP ada prinsip ekonomi pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak banyaknya hafal ya itu adalah buku ekonomi saya masih SMP dan saya hafal betul begitu pengeluaran sekecil-kecil oke kalau kita pikir-pikir kalau pengusaha gede kalau modal kecil gak bisa untung gede modalnya kecil gimana untung gede cuman namanya prinsip ekonomi maksudnya biar kita itu ekonomis tapi kalau pengusaha gede kan modalnya gede modal gede biar dapat untung yang gak gede oke tapi itu kan hanya dalam hitung-hitungan hitung-hitungan kecil itu kalau modal satu miliar itu untung berapa idealnya satu miliar juga satu persen jarang ya ada bisnis satu miliar menghasilkan satu miliar mana pengeluaran sekecil-kecil gede aja gak bisa gede kan ternyata pengeluaran sekecil untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya itu akan berlaku dengan apa yang kita bahas malam ini nah ini ayo pengeluaran kecil-kecilnya kecil pengeluarannya dunia berapa puluh juta ratus juta untuk mendapatkan hasil segede-gede-nya nanti di akhirat ayo kita akan bicara malam ini ini prinsip ekonomi yang sesungguhnya ayo gak berlaku itu prinsip itu maka kita berbuat cerdas dalam dalam jalanan hidup ini gimana kita cerdas makanya cerdas kita dalam berderma cerdas dalam kita berbuat baik ini kadang orang bisa berbuat baik tapi karena tidak cerdas dia berbuat baik dalam bisnis karena dia tidak cerdas bisnis padahal dia punya keahlian punya kemampuan punya karena gak cerdas dia gak punya ide-ide cemerang untuk bisnis dia dagangnya itu-itu aja padahal peluang bisnis ada modal juga ada peluang bisnis ada modal ada kemampuan ada cuman karena dia sempit pikirannya maka gak berpikir didahulah orang lain baru dia iya saya kenapa gak begitu nah ini urusan dunia orang bisa nyesel tapi ini orang berinfat berderma itu juga ada yang cerdas dan tidak cerdas tapi yang tidak cerdas sudah cerdas tapi kita pengen lebih cerdas lagi kalau saya punya uang 100 ribu rupiah saya berikan kepada orang kaya dapat pahala kok cerdas saya sedang berderma berbagi tapi kalau saya kasihkan kepada orang fakir lebih gede dong pahalanya kan begitu akhirnya suatu ketika orang kaya dia cerdas tapi saya mengharap dia lebih cerdas dari itu orang kaya ngadep pada kami bercerita Alhamdulillah saya itu setiap tahun bisa mengumrahkan karyawan saya setiap tahun 60 itungannya setiap tahun berarti tidak sekaligus 60 jadi pertama ada 10 orang kaya pengusaha 60 60 tahun diumrahkan 60 orang diumrahkan setiap tahun hebat banget luar biasa dia cerdas sebetulnya cuman saya ingin ajak dia untuk menjadi lebih cerdas lagi bahkan jangan-jangan dia tertibu dengan sedekahnya mengumrahkan sudah lah gak usah 60 tahun deh yang lainnya 60 orang setiap tahun mengumrahkan 10 orang gitu saja deh 60 perusahaan gede dia saya tahu anggarannya ya anggarannya insyaallah halal lalu kita tanya orang itu Pak Ji Masya Allah enak ya waktu umrah dengan setiap umrah Pak Ji ini berapa kali umrah saya paling dua kali tiga kali dah setahun sama mereka kan umrahnya iya saya barengkan mereka ajib yang enak Pak Ji disana kayak raja ya iya sama karyawan ikutkan karyawan ikut dia kata gue itu apa maksudnya enggak gue yong kenapa sih maksudnya apa sih enggak kalau kita ngajak karyawan kan enak namanya karyawan biarpun dia karyawan kalau berangkat dengan kita kan dia ya karyawan gaya raja kita kan ada di situ action ya gaya raja mereka pengikut di belokongnya gitu dia diem saja tapi bukan itu yang saya maksud dia hanya guyonan saja ada orang yang mengajak karyawannya ternyata disana hanya untuk mengiring saja bukan untuk memuliakan dia untuk beribadah satu yang kedua adalah apakah semua karyawan yang diajak umrah itu senang mana lebih senang jika seandainya uang itu diberikan atau harus umrah maksudnya gimana apakah sudah ditanya apakah mereka punya utang atau tidak mikir dia ya juga bisa jadi mereka kata umrah itu dengan ngenes karena apa kontrakannya belum dibayar berarti anda ibadah dengan hawa nafsu anda bukan anda membawa dia dalam kebaikan kelihatannya anda menolong orang tapi seolahnya hawa nafsu anda dia bingung terus gimana lebih baiknya lebih baik anda tanya ini ada jatah umrah duit 30 juta kalau anda umrah silahkan berangkat kalau diambil boleh dia bisa saja dia punya utang dia itu bahkan mungkin terjebak utang riba lagi kan begitu sudah itu diajak umrah gak diterima gak enak diterima gak enak nah maksudnya apa kita kalau berbuat baik itu harus berpikir cerdas nah akhirnya lalu gimana semakinya lebih baik adalah panggil dulu panggil kamu ada jatah umrah kamu ambil atau kamu pahalanya sama bahkan lebih gede itu daripada diumrahkan karena umrah itu akan menjadi wajib kalau dia mampu kalau tidak mampu tidak wajib maksudnya apa biarpun kita berbuat baik itu duit kita itu hendaknya kita menyesuaikan apa yang terbaik ada orang kenalnya masjid saja sudah banyak masjid bangun masjid lagi akhirnya satu kampung empat masjid gara-gara pak ini kan tanah mbah saya dari dulu angan-angan mbah saya pengen bangun masjid sebelahnya ada masjid kenapa tidak bangun madrosah untuk masjid biar di sampingnya madrosah yang keren gratis gitu kita sering berbuat baik dengan hawan nafsu kita karena kita tidak cerdas kita menjadi cerdas berbuat baik seperti orang pada zaman nabi ya rasulullah aku punya kebun kerma termahal disamping masjid nabi berarti sekarang sudah jadi masjid ceritanya zaman itu ya rasulullah silahkan ya rasulullah anda letakkan dimana maksudnya untuk apa bukan ngatur karena yang lebih tahu tentang kemaslahatan kebun tersebut adalah rasulullah apa nabi menjawab sepotong itu jadikan untuk bibik dan pamanmu juga kaget dia kenapa nabi tahu bibik dan pamannya lebih membutuhkan jangan sampai orang senang berderma bibiknya kurang risiko kurang makan dengan hawan nafsu wah sedukahnya banyak wah kalau sana kemari wah mau menggunakan masjid sana bangun bersanderan sana tak tanya bibiknya menyekelahkan anaknya enggak bisa ini manusia ibadah mudah apa begitu saya pun tidak mau kalau ada orang berderma ke pondok kami sementara dia belum bayar zakat saya enggak mau kalau masih punya utang kita tanya utang jatuh timur atau belum bayarin dulu utangnya membayar utang wajib kok sedekah kan sunnah kita memberi pengarahan harus begitu kenapa kita ajari mereka cerendas berbuat baik pengzakat belum dibayar kok bayar dulu zakatnya baru sedekah sebab membayar zakat itu lebih berat daripada sedekah biar orang sama-sama mengeluarkan duit tidak tahu kenapa begitu memang ada syetannya orang bayar zakat seorang hitung zakat susah keluar duit berhal-berhal begitu padahal hitung zakat wajib bayar utang susah padahal duit ada nah kita perlu cerdas jadi jangan tanggung kalau menjadi orang kaya kaya dunia akhirat jangan kaya di dunia saja saya bikin kaya dunia dan kaya akhirat saya harus cerdas jangan sekedar di akhirat saya lolos saja masuk surga enggak tanggap tinggi nah di dalam berbuat baik pun ternyata ada yang pahalanya itu segitu dan pahalanya berkembang sehingga ada istilahnya ada ibadah yang ibadah pahalanya ibadah kaw sirah ibadahnya pahalanya terbatas ada yang muta adiyah berkembang nah contoh umrah kalau saya naik haji ada umrah mengulang-ulang umrah ya sudah pahalanya umrah pribadi namanya kaw sirah hebat pahalanya umrah akan tetapi akan tetapi akan tetapi ada ibadah yang ternyata lebih gede dari itu saat itu bisa jadi saya harus menunda umrah saya demi menolong bibi saya kan menolong paman saya pokoknya jangan hawa nafsu dan berbuat baik roki atau mungkin tadi Pak Haji yang mengumrahkan orang yang banyak saya suruh kembalikan kepada mereka kalau pengen diambil diambil selebihnya apa gunakan yang abadi urus imat ursah ini ya sekarang orang sering berderma itu adalah dengan hawa nafsunya ada suatu ketika ada orang membagi-bagikan apa gitu bagi-bagi padahal di pondok tersebut gak terlalu butuh karena dia dengan hawa nafsu dia beli apa yang banyak dibagikan ke pondok tersebut pondok pesantren dia dapat pahala insyaallah karena ikhlas cuman dia kurang cerdas mestinya bertanya di pondok ini perlu apa kira-kira ya kan perlu apa kira-kira dikasih kasur kasur sudah ada perlunya lauk dia makan nih untuk puasa dan bagainya jadi kita harus cerdas berbuat baik jangan dengan hawa nafsu kita menuruti hawa nafsu kita bahkan ada lagi hawa nafsu zakatnya orang diatur dijadikan sembako ini kan gak benar dia ngatur duitnya orang nah ini hawa nafsu nah kita malam ini harus cerdas kita Alhamdulillah sudah cerdas semuanya kita akan tingkatkan cerdas kita gimana kita berbuat sekali tapi pahalanya mengalir saya umrah bolak balik oke umrah keluarga masyaallah itu sangat bagus dibanding zaman ini dibawa ke negeri yang tidak jelas buka urat dan sebagainya ya reaksi keluarga bagus cuman setelah itu kita tingkatkan mungkin anak-anak kita sadarkan anak-anakku tahun kemarin kita sudah umrah keluarga dan saat ini kita jatah umrah keluarga setiap orang kan dapet 30 dan kita bertujuh 3 x 7 berapa anak 210 oke gimana kalau tahun ini kita tidak umrah dulu untuk apa yuk kita cari keliling mana ada pesantra yang perlu dibantu mau terus saat ini ya atau masjid oke diajari dong anaknya menunda umrah hari itu ternyata untuk mengajari anaknya dan ini pahala kalau kita bangun masjid terpanjang orang sholat akan mengalir pahalanya untuk kita apalagi mau pesantra untuk mencetak ulama yang serius maka akan menjadi pahala terus mengalir untuk kita apalagi jadwal sesuatu yang bertam mengalir terus itu cerdas namanya jadi bukan dengan hawa nafsu kita berbuat baik itu berbuat baik ada dengan hawa nafsu nah disebutkan nabi-nabi ada orang berbuat baik ada dengan hawa nafsunya sholat dengan hawa nafsu kesedegah dengan hawa nafsu bukan karena Allah banyak maka semakin kita tuh mengerti prioritas itu tanda ketulusan prioritas mana yang lebih penting sholat cuma ada wajib kan tapi nunggu ibunya yang sakit lebih wajib memaksa enggak umi ini jumatan umi pergi ke masjid ibunya sedih ibunya sakit perlu ditemani temani ibu umu lebih wajib ayo baik jadi pada malam ini kami ingin mengajak dan alhamdulillah kami kerjaannya ngajak orang sebab kami yakin kok kami ngajak tuh begini maksudnya anda alhamdulillah yang sudah cerdas semakin cerdas tadi dikatakan pengusaha punya riski banyak berbuat baiklah yang sekiranya kebaikan yang anda buat ini adalah tidak berakhir sampai itu terus mengalir masjid yang anda bangun menghidupkan maturusah di kampung-kampung kami sekarang menggalakkan maturusah dinia di kampung-kampung itu yang ustadnya hanya dikasih uang barokah uang gaji 20 ribu per bulan sama sembako satu plastik resek kalau anda pengen lihat dimana itu tempatnya saya kasih tunjuk dia orang ikhlas ngajari anak-anak di kampung setiap hari 100 ribu banyak banget itu dan itu disayang-sayang dia itu dianggap dianggap uang berkah dan kadang kalau sudah musim panen sering terlambat karena dia harus mencari menu padi apa namanya kalau bahasa jawanya terp dari padi padahal dari mereka lah anak-anak kampung kita ngerti sholat kalau sudah masuk kampus fakultas ekonomi ada bab sholat ada yang setelah ekonomi ada pelajaran sholat di kampus tidak ada maturusah dinia itu anda mungkin semua punya pengalaman di masa kecilnya waktu di kampung Allahu Akbar kabir Alhamdulillah nah ini sekarang kalau sudah gendengnya rutuh gak bisa berdiri coba kita kita ingin buat program begitu kita hidup kembali maturusah dinia gimana maturusah dinia profesional sebab maturusah dinia itu tidak digemari oleh orang kenapa gak profesional anak-anak berangkat jam 3 sore pulangnya jam 9 ngajinya sebentar kenapa usahnya telat usahnya kurang usahnya cari duit juga kasihan dia cari makan pas-pasan lagi makannya kalau seandainya kita agar profesional maturusah dinia di kampung hanya 1 jam jam 4 sampai jam 5 tepat waktu orang-orang kaya pun nyuruh anaknya ngaji yakin percaya diri kenapa setelah itu cepat pulang bisa belajar lagi sekarang gak anaknya sambil main dan itu yang ada di kampung kenapa karena kurang kurang biaya dan sebagainya saya sedih ngeliat di kampung-kampung saya keliling kampung-kampung saya ngeliat dan banyak diantara teman-teman yang sudah kita kenalkan yang mampu urus urus maturusah dinia di kampung mereka kenal Whistata mereka kenal salat di situ kenal ibadah itu kebaikan selama ini biasanya kita membantu yang ada kebiar yang suara ya ini yeah warnafsunya kebiar-kebiar nah kita itu di kampung ya di kampung ya kurang keren kurang keren nah ini bahaya banget jadi kita masuk, meningkat lagi mencetak ulama, bukan sekedar menjadikan orang sholat Alhamdulillah subhanallah kami menyeru, jadi kami itu mulai kita dulu dengan Mas Hari ini temani beliau, kami dengan keliling dulu tuh keliling kalau kalau orang dagang itu ada berdagang kaki lima jadi dakwahnya keliling kan begitu ya, ditemani Mas Hari dulu dengan Ustaz Reza Mas Teriza Sarif, saya keliling ke tempat-tempat Jakarta gini, berapa tahun Mas Hari? 2 tahun saya keliling saya mengenali masyarakat, akhirnya setelah itu saya ngambil keputusan bahasanya saya harus membuat sebuah tempat yang akan menjadi magnet menjadi tempat lahan pahala kita mencoba merintas pada pesantren waktu itu dicerput ternyata betul bisa jadi magnet ada orang datang membantu membangun dan sebagainya terus berkembang sehingga Pak, ini ini luar biasa ini anak belajar jumlah santri yang banyak akhirnya ragu, rugi kalau tidak saya serukan kita serukan di mana-mana dan kami yakin kalau Nabi lebih menyenangi ini disenangi Nabi tadi kita sebutkan dalam Nabi itu pernah melihat majlis zikir sama majlis semu Nabi mengatakan ini majlis lebih aku senangi karena Pak, ini ada ilmu mengajari iman mengajari akhlak tanpa majlis ini berantakan dunia maka kami menyeru pondok pesantren ternyata Alhamdulillah kita serukan pondok pesantren banyak orang rindu akhirnya kami mikir ajib orang baik luar biasa banyaknya rindu berbuat baik jadi pondok pesantren setelah di Cirebon di Cirebon sana juga ada berapa banyak akhirnya ada orang di Bogor kita ada pembangunan pesantren di Bogor di Bogor saja ada berapa tempat hamba Allah saya akan yakin nyamal jari yang mengalir di Bogor di Tangerang di Tangerang ada beberapa tempat saat ini masih tiga tempat di Tangerang satu di Kunciran satu di Panongan satu lagi di mana sekarang pondok putrinya eh wajib estar itu ada masuk ada tiga tempat kita menyeru Alhamdulillah orang siap berbuat baik kemudian di Pekanbaru ada di Pontianak kemudian juga kita menyeru orang untuk berbuat baik bayar sekali tapi bahala mengalir terus station radio dakwah banyak station radio kita ada di Bogor Cirebon Kuningan di Banjarmasin di Batam kalau nger radio Q kita nger radio Q di Batam Johor Singapura masuk semuanya itu adalah yang kami yakini pengeluaran sekecilnya saya ngomong sekali ceramah sekali dibuter berkali-kali kalau saya ngomong begini hanya lima orang tiga puluh orang tapi setelah itu dengerang banyak saya sampaikan lihat Anda meninggal dunia semoga panjang umur saya sampaikan meninggal dunia ngalir pahalanya maka saya ingin ya karena saya itu orangnya malas ibadah saya gak banyak saya ingin ibadah yang sekali jadi gede gitu loh jadi banyak itu panjang lah itu akhirnya kita sekolahkan anak-anak kita dan kita punya program orang tua asoh yang di asoh bukan orang fakir orang kaya biarpun orang kaya asalkan ikut program kita ini dia berbakat dibiayai mereka kita punya calon-calon dokter syariah belum keluar nanti tinggal tunggu itu anak-anak anda semuanya ada di tempat guru-guru kita di luar negeri sana jadi mereka nah kita punya program banyak pondok bukan baru di ini pondok itu kita siapkan yang ngisi siapa saya ingat guru kami pasanya banyak orang buat pondok pesantren hanya buat pondok saja setelah selesai ya sudah tapi kata beliau semua santri kau pegangi kau ikut gak ada alumni buatmu diberi pengarahan untuk berjuang dan sebagainya kita melihat banyak santri selalu keluar dari pondok bingung dia akhirnya balik lagi kalau bapaknya petani jadi petani bapaknya jual emas jadi jual emas lagi akhirnya kita semua yang belajar dengan kita kita arahkan kalau bapaknya punya bakat buat pondok tapi jangan sampai diam kemudian itu kita juga membuat program sekolah formal sekolah formal SMP SMA untuk mencetak kader-kader bolehlah jadi engineer jadi dokter jadinya boleh kena untuk menyengemban khilaf Tuhan Allah di muka bumi harus ada dokter engineer Alhamdulillah kita buat formal formalnya di beberapa kota SMP SMA SMP SMA formal kemudian kita arahkan pada kampus-kampus yang sudah kerjasama seperti di unsri dan yang lainnya anak-anak kita ada di sana banyak dan itu pun saya cinta pada santri di unsri karena kalau kita sudah ke unsri aja semuanya rata-rata rata-rata saya sayang anak-anak anak-anak sayang kita buat pondok pesantren di sana jadi di lingkungan pondok lagi jadi kalau anda ke mana ke Palembang nanti ada pondok pesantren sama Hasidwa Al-Bahjah anak-anak kita di sana nah ternyata maksud kami apa orang-orang cerdas banyak artinya apa diajak begitu langsung senang dan subhanallah banyak sekali-banyak sekali maka mari kita yang sudah melakukan kebaikan ini istiqamah lah dan di sana masih banyak orang yang menunggu maksud kami semua yang berkumpul dengan kami bukan kami aja tapi kami ingin anda semua menjadi pengajak kami tidak mengajak anda sudah berbuat baik kalau diajak bagaimana anda itu sel lingkungan kebaikan saya tidak mengajak anda anda bukan mari kita bawa orang sebanyak-banyaknya kita ingin bawa orang sebanyak-banyak untuk buat kebaikan sebab begini loh ya kalau kita ngajak orang kepada kebaikan dia berbuat baik saya dapat pahala loh ini saya cerdas kan ini seperti kita ada orang datang kepada Rasulullah ya Rasulullah saya ingin punya hajat begini Nabi gak punya apa-apa lalu Nabi mengatakan eh sahabatku kau bisa membantu tidak ya Rasulullah sama sahabatnya disampaikan yang lainnya sampai keberapa orang baru yang keberapa bisa menjawabnya kami yang membantu Kata Nabi Muhammad kau dapat pahala kau 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 dan aku jadi kalau anda mengajak orang tolong makanya anda jangan ragu nanti setelah kami sampaikan program besar kami kita anda jangan ragu mengajak orang anda mengajak dia karena Allah bukan karena kita mengharap-harapannya tidak dia mungkin orang kaya anda datangi Assalamualaikum Bismillah karena Allah dengar gak dengar bukan urusan anda ya akhi ayo kita berjuang begini 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 anda ngajak tak usah dapat pahala jangan ragu dan jangan suudan sama orang jangan gak mungkin dia ini suudan tidak pernah kita dua kadang-kadang Masya Allah terbuka dan kita kadang dikagetkan dengan orang-orang seperti itu jadi kita ajak orang khusnudan dia pasti mendengar pasti menyambut lumayan saya dapat pahala ini kan sudah martabat tiga tingkat tinggi pertama kita sadar kita meneliti dan kebaikan kita ngajak kita sudah makanya kami ingin ini adalah pengajak kepada kebaikan ke depannya kita punya program apa sih yang bisa dilakukan berbuat baik harus jelas dong jangan berbuat baik hanya keberhasilan khawatir nanti hanya urusan urusan pamer saja maulid besar majuris besar itu bisa bagus tapi khawatir masuk wilayah kita ingin berbuat baik yang sekiranya aman besar dan aman diantaranya ini kami ingin seru yuk kita membuat program-program sekarang kita kurang pada pesantren yang mengajarkan akhlak memantul sah dinia sangat kurang di SMP pelajaran agama hanya satu jam dalam seminggu atau dua jam itu pun dikasih waktu akhir jam berbetulan sama adan dan ngantuk bahaya bagaimana anak kita bisa kenal solat dan sebagainya kita ingin program nanti kita membuat sekolah Islam yang berbanyak sekarang sudah banyak iya sudah banyak sudah banyak tapi kurang banyak sudah banyak pun siapa yang berbuat saya ikut bagian atau tidak sudah Alhamdulillah kurang kalau belum ya jangan sampai dong maksudnya yuk kita cara berbuat baik itu kita sudah mengarah kepada berbuat baik yang cerdas kata Nabi itu berbuat baik itu yang cerdas kita ingin berbuat baik yang manfaat juga gede kemudian ingat kalau kita punya program kebaikan yang sifatnya membenahi umat maka yang dijaga anak-anak kita Nabi mengatakan Allah kalau kita punya program di depondok pesantren besar kan kita ngurusi santri dan sebagainya santri kita pikiri ngurusi santri Allah ngurusi anak kita kok jadi pengusaha selamat dia biar pun sekarang masuk susah diatur ya Allah sholat sholat kita ada satu orang bapaknya baik dengan kita nangis terus anaknya tuh bangun bagi susah dan sebagainya sampai nangis lanjutkan kebaikanmu pada waktunya ternyata susahnya hanya di waktu kuliah SMA jarang sholat subuh susah marah setelah selesai kuliah dia mulai usaha hajib setelah mulai sukses dia bergabung lihat pada waktunya Allah akan beri malah pesen duluan dia bah kalau ada apa-apa saya harus ikut hajib kalau ada apa-apa program dia harus ikut pada waktunya karena apa bapaknya tulus diri anaknya orang kok gak mungkin dibiarkan oleh Allah bahkan ini kekuatan yang dasar Allah sudah urus ya anaknya orang makanya sekarang kami aja kebetulan kita banyak program-program di Batam terlalu kurang tempat kurang tempat bahkan kita ingin insyaallah di Tangerang kita akan buat sekolah media radio televisi Alhamdulillah Al-Bahjah TV itu adalah luar biasa cuman kita tuh punya program semuanya program ajaib kalau tahu Al-Bahjah TV mungkin tidak ada televisi sehebat Al-Bahjah kenapa televisi begitu itu yang bekerja cuman tujuh orang jadi ajaib betul sampai kro-kro TV itu bingung mana orang ini 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 bukir 70 orang ya memang ajaib studio dia mana studio ini adalah lapangan gak ada studio yang kita gak ada studio Al-Bahjah TV gak ada studionya jadi kita biarpun sekarang nonton di Al-Bahjah TV itu kelihatannya macam-macam gak ada studionya studio dalam alam semesta belum ada studio maaf dan kita bisa saya punya prinsip dari dulu kita tidak semuanya memulai dari segala jalan yang ada tapi kita bagaimana memanfaatkan yang ada itu kan harus gitu dong kalau segalanya ada o beban makanya kita merintis semacam dari Al-Bahjah TV dari satu satelit sampai dua sampai tiga satelit di Asia Tenggara jadi hari ini pun anda perlu menyerukan orang agar melihat Al-Bahjah TV kalau para bola berbebas ada sih para bola gede cuman kalau para bola gede itu setannya masuk juga iya kan cuman kita sudah ada program menjual program para bola menjual yang sudah di lock yang ada setan-setannya itu itu di lock gak ada jadi hanya tertentu beberapa sehingga kalau anda putar di rumah anda pembantu anda bisa ngaji pada akhirnya ini di antaranya Al-Bahjah TV anda ada program berbebas nah artinya apa ini gambaran yang ada pada kami bahwa disana orang berbuat baik ada pun anda silahkan yang sudah bergabung dengan guru lanjutkan dengan guru anda cuman tolong kalau berbuat baik yang biar lebih sempurna lebih hebat saya pernah ke satu masjid masjid itu gayanya begini mohon maaf paling heboh rame undang ustad-ustad terkenal dengan biaya mahal termasuk saya diundang saya kan bukan ustad terkenal kok saya diundang ya saya jarang keluar kok saya itu paling susah diundang mengajian saya bilang dulu aja sama mas hari saya keliling sekarang gak ada undangan mengajian saya gak terkenal di youtube itu kerjaannya anak-anak saya juga pernah jadi youtuber saya buka youtube gak bisa akhirnya saya bilang gak begitu justru ajarkan bagaimana orang percaya dengan kiai kampungnya bukan kiai terkenal bukan terkakum-kakum dengan kiai kiai terkenal ada orang tersilau dengan wah ustad-ustad masyur suatu ketika saya di Jawa Tengah ini mas mana Jawa Timur ya ada Jawa Tengah saya itu datang tuh Masya Allah kesambut orang berdiri semuanya gini akhirnya didukkan di sebuah tempat lalu saya bilang kalau sudah waktunya dimulai saja biar gak kemalaman seperti saat ini kan kemalaman juga dimulai juga saya ngomong buya nunggu ustadnya nunggu kiai saya kagum kalau orang kampung masih berhormati kiainya saya sambil makan kacang begitu cemilan setelah itu tiba-tiba ayo berang naik kemana ustadnya tadi ustadnya saya ingat bertul orang yang baru nyalamin saya dia itu keluar dari naik turun dari sepeda motor sambil dia bungkus-bungkus ngeluarkan kopiahnya lalu datang salaman ke saya dialah kiai yang ditunggu gak dihormati saya naik panggung cerita bu tidak akan beruntung satu kaum yang tidak bisa menghormati kiainya ingat anda ketemu dengan saya sekali dan belum tentu ketemu yang kedua kalinya anda hanya terkagum-kagum karena pernah melihat buaya di televisi kan ustad televisi hanya ustad terkagum-kagum saya kalau mbahmu sakit siapa yang ngerawat mbahmu meninggal dunia siapa yang ngerawat saya bukan akhirnya dia kepadam bagaimana harus saya lakukan kiai di kampung hormati dia biasakan kita jangan kekaguman kita dengan kemasyuran berderma hanya karena kemasyuran jangan-jangan kita ingin nebeng kemasyurannya berbuat baik hanya karena kemasyuran seseorang kalau kita berbuat baik karena kemasyuran seseorang gak ada masalah tapi niatnya jangan-jangan kita hanya terkagum dengan gemiara kemasyuran itu bahaya sekali tapi kalau memang guru kita memang orang sudah terhancur kemasyuran silahkan silahkan cuman jangan sampai kita itu adalah hanya terkagum dengan kemasyuran sampai ada satu satu orang di kampung gara-gara dia sudah biasa duduk sama dia punya fotonya lengkap kiai masyur ustad masyur foto saya ada disitu gak ada kiai kampungnya biasanya mulai merendahkan kiai kampungnya kenapa dia sudah koneksi saya kan kiai terkenal kiai lokal sorry deh ayo hati-hati ayo bahaya banget imannya dibangun dengan kemasyuran gak berontong orang begitu lalu sampaikan saya tidak bangga kalau anda menghormati saya tapi anda tidak menghormati kiai kampung saya rupanya malah kiainya bukan kiainya orang kampung rasa senang kenapa saya ingatkan dia lupa dan kita sering terkagum-kagum dengan kebiar begitu sementara kiai kampung kita yang ajar di sholat jujur yang ajar di sholat saya adalah gimana tidak tahu untuk suatu ketiga saya ceramah saya di kampung saya saya turun tiba-tiba ada satu orang ngerangkul saya nyium tangan saya dan dia di bawah saya tinggi ngerangkul saya saya tidak bisa siapa ini siapa ini tak balik begitu ngerangkul meluk nyium tangan saya saya pikir saya maaf ya tak balik saya balik saya peluk rupanya guru saya dulu guru nyium tangan saya ayo apa bukan wali begitu guru saya nyium tangan saya saya nangis dia saking senengnya punya murid kayak saya meluk nyium tangan Allah dia kayak gini dia gak pengen gak sombong sampai saya ingatan saya begini gara-gara punya guru begini jadi boleh kita kenal dengan khawatir kita itu berbuat baik hanya kita kebiarkan karena apa mohon maaf orang-orang kaya ini adalah orang yang diberi oleh Allah kesempatan jadi gini loh kekayaan yang Allah berikan kepada anda harus anda yakin bahasanya ini kiriman dari Allah untuk anda dekat kepada Allah jangan dianggap musibah sebagai seorang wah kekayaan musibah oh enggak dia salah gak mensyukuri kekayaan yang Allah kirim kepada kita adalah pesan hey hambaku ayo cepat datang kepadaku dengan kekayaanmu itu gunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala nah insyaallah kemudian juga kami hanya mengajak motivasi saja ingat kalau ada orang yang bergabung dengan kami bagi yang sudah pernah punya guru jangan putus dengan gurunya saya tidak akan senang dengan kami hanya bonus bab ziyadah tambahan sebab berbuat baik kalau pakai hawa nafsu ada orang hawa nafsu tertarik sana sana sini sini akhirnya gak punya adab dengan gurunya yang sudah punya ikatan batin dengan guru lanjutkan saya hanya ngajak tambahan kalau anda bisa membantu guru itu ada 10 juta per bulan silahkan lanjutkan pengen nambah ayo kita buat program baru saat ini ini saya harus sampaikan sebelum saya lupa nanti ada orang terpesona dengan saya lalu meninggalkan gurunya wah saya telah didatangi orang kurang ajar sama gurunya nanti juga kurang ajar sama saya jadi tolong itu ya jadi kami ini hanya mengajak yuk semakin semangat yang sudah bergabung dengan guru guru-guru serius megangi cuman saya punya program yuk saya ketemu dengan mas Mono diskusi panjang kemarin mas Mono kita punya program tapi saya gak mau ngambil orang dari gurunya yang sudah punya guru lanjutkan kemarin juga dengan kumpul dengan yang punya guru ini oh ini bu ya ini adalah ini pengawalnya ini ini aset ini lanjutkan anda datang kesini untuk apa? katanya ya saya silaturahmi bagus kalau hanya untuk pindah saya tidak terima karena silaturahmi gak boleh diputus apalagi seorang guru kalau tambahan tambah silaturahmi boleh tapi kalau memutus tidak boleh ini saya yang bisa kami sampaikan dan setelah ini yuk diskusi apa yang bisa kita buat setelah ini perkumpulan ini mukaddimah saya harus kasih motivasi kumpulan kita karena Allah insyaallah disini gak ada bagi-bagi kursi jabatan gak ada bagi-bagi duit gue gak bagi duit ternyata mau datang semua karena Allah subhanahu wa ta'ala dan tadi kalau mohon maaf kalau saya nyebut Ustaz masyur tadi kalau kebetulan ada yang Ustaz yang Ustaz terkenal saya tidak merendahkan Ustaz saya hanya khawatir kita itu dekat sama orang bukan karena kekiayanya tapi karena kemasyurannya sebab Ustaz terkenal itu kadang disebut setengah artis sampai kadang oh bintang tamunya saya datang dibilang bintang tamu ini artis bukan jelek semuanya ada yang bagus kok kita temu teman-teman hijrah semua teman ini wadah nangis kalau dengar tepetuah kok jadi ukuran kebaikan jangan hanya menilai dengan dengan hawa nafsu kita orang bisa baik artis yang baik ada Ustaz jelek juga ada jadi insyaallah yuk kita diskusi Mas Fono ini adalah perkumpulan sudah malam kalau malam itu perlu cepat dan cepat insyaallah kemudian terima kasih pada tadi yang dikatakan Mbak Ria ya masyaallah yang sudah sering sering mendatangkan Ustaz-Ustaz semoga Allah membalas dengan kebaikan dan tinggal dengan Buya agak sedikit berbeda yang di acara ini ada agak lain mungkin mohon maaf mungkin ada yang tidak cocok ya cuma biasanya begitu saya suka ngasih yang pahit-pahit tapi setelah itu akan seger buker silahkan ayo silah baik kita kasih waktu buat Mbak Ria saya malah mau tanya aja sih Buya tadi kan Buya ngajarin kalau prioritas dalam berbuat kebaikan itu satu ya Buya mungkin perlu ada semacam guidance guidance gitu guidance untuk bisa berbuat baik agar kita enggak terjebak gitu ya Buya ya nah ada satu lagi nih Buya mungkin karena malam jadi otak saya rada blank tapi ada satu yang saya masih ganjel Buya dalam konteks tadi waktu kajian di depan bagus banget tuh semoga Allah izinan saya bertanya di lain waktu karena I need that mungkin lebih ke prioritas aja nanti saya kalau ketemu saya perlu banget bertanya insya Allah baik prioritas itu sebenarnya mengkontimah tanpa prioritas saya sering ketemu dengan beberapa ustaz enggak usah kami sebut dan dia ustaz sangat baik ya ustaz mumpung lagi jadi mahnet ayo punya ide-ide cemerlang membuat sesuatu yang abadi Imam Madhab itu tidak hanya empat aslinya sampai 37 17 sampai 37 tapi yang abadi hanya 4 kenapa yang 4 ini punya ide cemerlang sehingga ustaz itu ada yang sudah wafat dan sebagainya baru mulai merintis bahkan saya sempat mengajak merintis pada mereka saya akan siap bantu untuk buat pondok saya akan datang gimana caranya padahal dia punya jadi mahnet waktu itu kita datang ulama kita datang pengen program yang besar jadi prioritas itu ada hubungannya jadi sebagian ustaz dengan bahkan ada ustaz meninggal anaknya datang kepada kami kejar koneksi ayahmu ayahmu mahnet kuat sebab kalau yang ngomong orang lain mungkin biasa tapi kalau ngomong ayahmu atau anaknya untuk mengajak kebaikan dia akan mudah berbuat baik biar selamat mereka sebenarnya ada terusannya begini loh kalau ada orang duduk dengan saya lalu dia sering membantu saya urusan dunia saya tapi kalau saya tidak mengajak kepada akhirat saya itu kianat gitu loh sederhananya kalau ada orang saya jualan dengan seseorang dagang sampai saya menjadi kaya raya kok saya gak pernah ngajak kepada kebaikan saya itu kianat saya hanya enggak-enggak nah baik ini ini gambarannya ada ustaz pun ternyata ustaz pun juga hanya dalam berbuat baik tidak belajar saya belajar dari guru saya guru saya mengatakan bahasanya pengkaderan imam madhab tidak hanya 4 tapi yang abadi cuma 4 lu abadi yang lain hebat ahli surga semuanya cuma tidak segede imam madhab 4 karena dia mencetak kader murid-muridnya imam saya punya murid ini 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 sampai menjadi ulama terus senang bukan ilmunya saya niru saya harus buat program dong saya mencetak ulama harus dong gitu makanya hari ini kita banyak anak-anak kita menutup karena saya perlu menyebabkan orang banyak biar apa semua bergabung menjadi dapat pahala sehingga ada misalnya anak orang tua asuh ini calon ulama kalau anda melihat mereka punya bakat begini-begini karena kita solahkan pada guru-guru kita nanti dan mereka ini yang akan mendapatkan akan kelak akan menjadi penerus dakwah kita semua sudah tidak ada akan berlangsung itu ilmu dan tidak semua orang punya ide-ide begitu tapi kita perlu dong punya ide nah apa yang prioritas hari ini prioritas sederhana mbak mbak apa ya puasanya yang sekiranya manfaatnya lebih gede bukan hanya satu orang lebih gede dalam hal ini adalah lembaga lembaga itu adalah ada kesinambungan kalau orang membuat so kalahkan tidak satu tahun umurnya berpuluh-puluh tahun yang serius mencetak ulama hari ini kita mengajak kepada sesuatu termasuk tadi matursah diniah di kampung-kampung coba kalau kita ngumrahkan orang bagus ngumrahkan orang siapa gak bagus cuman jauh lebih bagus ini karena orang yang kita umrahkan belum tentu wajib umrah dia tapi kalau solat wajib semuanya tapi kadang kita lebih seneng ngumrahin orang karena mungkin dia ikut sama saya saya dikawal sama dia lumayan jadi prioritas itu adalah biasanya gini Maria ditanyakan kepada orang yang punya ahlinya apa hendaknya saya lakukan saat ini bukan sekum ayo saya saya terbatas wawasan saya dalam urusan bisnis saya punya wawasan terbatas paling jual teh sama jual perupuk kan gitu tapi kalau saya itu ahlinya oh bu ya ada pertuang bisnis tapi ustad semua ustad punya gambaran dan saya menyeru itu semuanya dan setiap suruhan kami Alhamdulillah Allah makasih ada jadi kita itu sampai sampai orang pada ngomong bu ya itu kok gampang buka pondok itu memang bisa nangani bisa nangani kalau yang nangani saya sendiri ya gak bisa cuman saya kan gak sendiri disambing saya ngajak orang bangun pondok saya ngajak orang untuk belajar untuk hidupi pondok saya kan saya kan bukan superman saya membiasakan diri saya merasa lemah saya mau gak teman tau superman superman pengen semuanya di tangan sendiri sampai dia stres pakai telanannya kebalik ya kan gitu ya ini ustad kalau kayak superman stres bangun bangunan dia saya termasuk ustad gak pernah mikir bangunan gak pernah ngurusin bangunan pokoknya saya pokoknya Pak Cedi loh ini bagian tim jangan lama-lama romaton harus beres loh ya itu dok ngomong pokoknya harus beres terus mana bu yang ya gak tau pokoknya harus beres gitu saya gak begitu saya gak usah bangunan saya harus repot ini repot saya cukup mengajar bagian saya ya kayak gini saya kasih motivasi pokoknya setelah kumpulan ini harus kita pukulan besar gitu saya pengen untuk sekolah di tengah jakarta sekarang ada hotel dijual sudah dikasih dikasih apa namanya sudah di DP belum bisa bayar hotel akan dikitar sekolah sewa bisa gak kita bayari hotel apa itu nanti saya kasih tau misalnya jadi sekolah besar sekolah apa kita buat sekolah untuk menengah ke atas lu kok bisa buya bicara sekolah orang kaya saya punya sekolah gratis miliknya orang kaya juga jadi kita kadang-kadang ada sebagian orang kaya ya kan kalau sekolahnya gak mahal gak mau ya kan karena dia gak cerdas yang gratis katanya aja saya cek-cek gratis sih memang gratis di Al-Bajah yang gratis kenceng dia di D.O gak lulus jadi kita membuat sekolah macam-macam kita membuat sekolah kelas menengah ke atas menaingi kita harus bisa bertanding di luar sana di luar Islam bagaimana membuat sekolah mahal yang nyuklahkan anak muslim jemaah perempuan pakai kerudum dia cerita setiap hari pulang pergi ke jerepuan nyuklahkan anaknya dimana sekolahnya bukan sekolah muslim alas apa? belum ada sekolah muslim yang sesuai aneh kan? kenapa? umat Islam gak membuat hanya memurahin jemaahnya aja jadi kita ajak serius hari ini harus buat apa yang bisa kita buat urusan manajemen banyak ahli-ahli guruk bertebaran kita setiap tahun sarjana-sarjana S1, S2, pendidikan atau yang lainnya banyak tinggal tidak kita berikut jadi itulah prioritas kita adalah saya rindu untuk membuat program-program yang berkesenambungan kesenambungan maksudnya apa? bukan sekedar kita bangun saat itu anda pun gak puas coba kalau anda kalau bangun pondok dengan buya gak akan puas sudah bangun pondok satu selesai buya kurang mesti kurang semua orang yang berbuat baik dengan kami gak akan puas sebab apa? orang berbuat baik selagi dia ikhlas gak akan puas sampai dia masuk surga seperti ya orang bermaksiat dengan kemaksiatnya gak akan puas kecuali sampai masuk neraka tapi orang baik sampai berbuat baik kurang bangun masjid satu coba yang biasa bangun masjid pengen masuk masjid terus membuat baik karena kebaikan akan tarik pada kebaikan jadi maksud kami selain ini harus kita punya furgam cemerlang apa yang kita buat di Jakarta di Tangerang di ini kita niatkan subhanallah kalau saya sholat malam berapa banyak? anda gak usah ngomong 11 rokaat 13 15 turun 5 kayaknya itu itu sholatnya ustad sholat itu ustad itu ustad itu rata-rata sholatnya 5 rokaat 2 rokaat terhancur sama ini campur yang 3 adalah witir kenapa? alasannya sudah banyak pahala tadi ceramah ini ustad tapi ibu-ibu di kampung itu mulai jam 2 sampai pagi itu puluhan rokaat sholatnya ini ustad baik kita paling banyak anggap saja 15 rokaat tapi di saat anda buat pondok santren seribu anak yang sholat di dalamnya mengalir pahalanya untuk anda ayo sampai kapan? sampai kapan pun kita mati sebentar lagi sebentar lagi maksudnya telah panjang umur amin bukan ustad lagi panjang umur semua panjang umur kita berbuat ayo serius dan anda tidak biasanya kami ajak semua pejuang-pejuang para sespuh yang punya uang itu semuanya menjadi pengayu sespuh dia bisa melihat semuanya pondok saya tidak pernah megang uang saya tidak pernah megang uang duit pondok saya tidak pernah megang duit saya dilarang oleh guru saya jangan kau pegang duit kau lihat saja perputaran uang sebab kiai megang duit itu kadang-kadang bahaya terlalu loman gambar ngasih sama orang padahal tidak tahu duit pondok habislah makanya saya tidak pernah megang duit perputaran duit saya tahu tapi saya tidak pernah megang duit kalau orang ngasih duit kasihkan jangan ke saya saya susah megang duit makanya tidak ada duit saya tidak ada kocak dan anda tidak usah kasih duit ke saya saya tidak tetap tidak masukkan saku saya percuma bukan nanti saya tidak pernah megang duit manajemen keuangannya jelas anda pun kalau ngerti keuangan anda bisa melihat perkembangannya itu loh bangunan ini ini kebutuhannya ini ini dan itu nasihat kurusan dan yang kita buat pondok saya itu rindu kepada tangan kocak hamba Allah pondok kita mohon maaf kita tidak bermusuhan dengan pemerintah tidak ada tidak boleh dan kita juga saya tidak mau duit pemerintah saya tidak mau kita tidak seperti itu cuman memang kita tidak ada kita tidak minta bantuan ke pemerintah dan bisa dibantu pun kita tidak mau kenapa? saya itu lemah tidak pandai merayu umat sehingga cara merayu saya adalah cukup saya sampaikan mereka bahasa ini tidak ada bantuan dari pemerintah sehingga anda-anda merasa untuk membantu merasa untuk berjuang coba kalau dengar Al-Bajah mendapat bantuan 15 miliar dari pemerintah langsung kempes semua kocaknya maka saya akan tidak tidak ada bantuan dari pemerintah sekolah kita ada dana bos kita harus tanda tangan tidak menerima dana bos kenapa? om saya ngajari tawakal kok kurang tawakal ini gimana ini? bisa hidup tidak ada dana bosnya ada tapi ternyata tidak kurang kemudian jika anda orang kaya mau membantu saya saya tidak mau kalau anda orang kaya saya akan datang kepada buya untuk membantu pondok anda saya tidak mau dibantu kalau anda membantu saya setelah saya berdiri anda ada pergi saya tidak mau anda membantu saya tapi anda bersama saya jalan bareng jangan membantu saya kok membantu ini gimana sih? anda tidak mengerti dong posisi anda anda ini sama dengan saya berjuang kok membantu? bantu itu gimana? bantu anda paham? saya bantu selesai tidak bukan bantu anda dengan saya mitra kita bareng-bareng siapa yang paling dekat dengan nabi yang paling tulus semoga kita bareng-bareng dekatnya gitu loh kok membantu? makanya dalam Al-Quran sebetulnya kalian sebaik-baik umat yang dihadirkan Allah di tengah-tengah dengan manusia kalian bukan ustaz bukan kalian yang mengambil bagian amar ma'ruf na'imungkar ngajak kepada gue kalian bagian jadi bukan maksudkan kuntum kalian bukan si ustaz anda pengusaha anda berjabat berganteng tangan karena Allah sama nanti disuruh kok membantu makanya saya pun juga tidak pernah minta bantuan makanya kita tidak ada proposal maju tidak ada saya tidak minta bantuan saya minta hati anda ayo bergabung bareng-bareng selesai kok bantuan saya tidak minta bantuan tidak ada sehingga Al-Bajah tidak ada proposal minta bantuan tidak ada tapi saya pengen hatinya ayo kita bergabung bareng-bareng anda pikirkan sama-sama ini loh pondok kekurangannya ini ini pondokmu bukan pondokku gitu ini adalah program kita saya kumpul sama pengusaha kan biasanya ketemu motivator ceramahnya berdiri saya biasanya duduk begini saya jadi saya saya harus begini biasanya saya diam tenang begini yang tanya mbak Ria begini saya harus semangat juga kan nyesuaikan juga ini masya Allah insya Allah ini akan ada program besar setelah ini karena Allah terakhir endingnya apa kita ingin di alam barzah kaya siapa yang gak mati saya harus mati anda mati setelah panjang umur insya Allah kita ingin kaya di akhirat Allah indah kemudian yang terakhir ini saya sampaikan tolong yuk kita bangun cinta di antara kita dengan sama umat tolong jangan biasakan ngomongin kejelekan siapapun artis pejabat apapun bukan urusan anda ngapain lesan kita kok repot banget komentar sana komentar sini kalau seandain sepanjang hidup kita gak mencaciferoan pun gak dosa ayo sekarang hidupnya saya sering dipancing sama jemaah gimana pendapat tentang ustaz ini jangan ngajari saya masuk neraka saya gak mau neraka kalau saya salah ngomong minta maafnya susah sudah lah kita ngomongin baik-baik saja deh jangan biasa ngomongin siapapun kalau pengen sebutkan kebaikan saudara kita jangan ngomongin kejelekan siapapun 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 gunjing dosa habis pahala kita melarat kita di akhirat ngomongin kejelekan pulan 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 gak ada cinta hidup indah dengan cinta kalau anda hidup dengan cinta masya Allah seperti di surga kata para kekasih Allah kalau kita hidup di dunia dengan cinta seperti berada di surga biarpun bermasuk surga ketemu ini senang 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 coba kalau laki hati gak senang hati benci ya Allah ada di anda aduh dia astagfirullah aduh aduh kelihatan mobilnya astagfirullah aduh hidup susah baik kita perlu dengan cinta saling mencintai bertemu dengan rindu kasih sayang indah gak ada saling merendahkan gak ada saling mencaci bang kami sampaikan di pondok tukang sapunya mulia tukang sapu pondok jangan rendahkan kalau sudah urusan perkumpulan kemuliaan tidak ada yang rendah kameramen bukan rendah tidak rendah tidak rendah mulia semuanya tidak tulusannya cerita terakhir motivasikan kayaknya terakhir tapi gak terakhir terakhir begitu ya betul ya gak terakhir lagi suatu ketika baginda nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya mana perempuan yang biasa menyapu disitu perempuan kulit hitam biasa nyapu di masjid rasulullah di jabalih sahabat nabi meninggal ya rasulullah nabi marah dia meninggal dunia dan kalian semua tidak memberitahu kepadaku hanya karena dia seorang perempuan tua budak kulit hitam nabi marah tunjukkan aku ke kuburnya dicari rasulullah kuburnya sampai nabi ke kubur lalu sholat di atas kubur maka itu disariatkannya sholat jenazah di atas kubur kisahnya seorang tukang sabu dihargai nabi selagi kita berkumpul di kumpulan kemuliaan gak ada yang rendah semuanya mulia insyaallah mencintai semuanya karena Allah bertanyaannya mbak Ria jawabannya kewanjang pokoknya jawabannya ya baik di poster yang sudah kita bagikan itu mulai acara jam 8 sampai selesai ya jadi rencana malam ini sampai subuh bu ya terakhir-terakhir bingung hostnya nih mau ngecutnya nih baik Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bu ya dan teman-teman sekalian saudaraku sudah hadir teman-teman dari kajian musawarah tepuk tangan buat teman-teman kajian musawarah di belakang ada mas Hari Undo mas Nudede Nudede Herlino ada mas Dimas teteh dan semuanya subhanallah ini bukan orang baru udah kena lama ini iya subhanallah terus juga ada saudara saya mas Iwelsastra seorang komedian dan juga motivator papan gilesan apa papan apa komedian kan Alhamdulillah oke ada pertanyaan lagi silahkan masih panjang waktunya dan materinya bebas semakin malam semakin bebas mas Ari ini harus dibacak ya mabuk duran ya kemarin silahkan mas pesan-pesan terakhir atau apa gitu panjang umur semuanya insya Allah silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah ini sebuah rezeki buat kami ini bisa silaturahmi sama Buya Alhamdulillah apa namanya kita bisa bertemu langsung sama Buya ya terakhir ketemu langsung rombongan tahun 2019 ya 2019 waktu itu Masya Allah dan di zoom oh kalau di zoom tahun lalu ya Buya mungkin mohon kalau secara pribadi saya mohon nasihatnya Buya apa namanya kami ini baru menitipkan anak kami dipondok tapi orang tuanya masih baper jadi apa namanya ya masih proses lah Buya namanya orang tuanya juga masih baru belajar gitu Buya kira-kira ada nasihat apa Buya buat kita Buya terima kasih Buya puterannya mau juga mau dipondokin siap ya mau umur berapa 16 tahun tapi kadang kalau lagi break suka argumentasi cepat lagi subhanallah kalau terlalu terlalu kecil jangan tapi sudah 16 oke kalau terlalu kecil itu ada kita dolim anak kecil kecuali memang rumah kita rumah tidak sehat tapi sudah 16 oke ada suatu ketika orang bertanya Buya berapa idealnya menyokolahkan memondokkan anaknya kalau rumahnya sehat paling tidak dia 12 tahun ke atas kalau rumahnya sehat orang tuanya bisa ngerayawat dan sebagainya tapi kalau rumahnya gak sehat halipun boleh dipondokin rumahnya ibunya juga gak ada di rumah dikasihkan pembantu gak tahu pembantunya juga malet pasang televisi asal aja begini tapi kalau 19 oke kemudian dalam mondok itu pertama syukuri syukuri maksud itu syukuri bahasanya Allah telah menggerakkan hati Anda untuk itu sebab kadang ada anak mau orang tua gak mau loh ya ada orang tua mau anak belum mau tapi anak biarpun begitu wajar mana-mana kasih sayang ada kok biasa tapi dia mau dia hatinya sudah nyambung pertama syukuri coba di luar tuh Masya Allah terlambat sekolah anak perempuan saja bingung kita kemana dia terlambatnya tapi kalau saya masuk pondok syukur makanya termasuk tadi Mas Otong sebelum datang kita dipahas kita ingin buat pondok yang bakal jadi insinyur dokter hebat kita buat pondok yang kita kemas yang cantik nanti baik syaratnya pondok itu pasrah patuh orang tua harus lebih patuh daripada sang anak saya kemarin membuat bom untuk sekolah karena saya gak senang kalau ada orang tua tidak patuh itu merepotkan dirinya sendiri jadi anak melanggar ternyata orang tuanya gak mau dihukum itu salah makanya kami sampaikan yang tidak mau dihukum dibawa pulang dibawa pulang karena gak hukumannya pun gak ada hukuman kecem itu gak ada jadi mohon patuh dengan pondok pesantren kalau ada anak ngadu jangan gampang didengar tapi jangan di abekan tampung didiskusi dengan ustad sebagian orang tua itu adalah langsung gak denger jangan gak mau denger gak boleh juga patah hatinya atau langsung didengar ditelan mentah-mentah marah dengan pondok gak boleh juga ini banyak mali santri begitu jadi kalau sudah denger aduan santri dibesarkan hatinya saya punya ibu istimewa sebuah meliburan saya itu melanggar dipukul dipukulnya pakai rotan merah saya pulang itu gak mau pakai baju pendek karena takut ketahuan umi kita kancing begitu ya karena liburnya 10 hari ya mau tidak mau kebuka kebutuhan lihat sama umi kenapa ketawa nakal kau ya bagus itu setanmu yang dipukul bagus bukan marah jadi kalau dihukum besarkan hatinya tanpa kita rendahkan besarkan hatinya jangan kita malah nyalain gurunya biasanya wali santri yang gampang nyalain gurunya paling gampang tidak kerasan anaknya menggurut siap hari mikir anak kita bukan anaknya dia loh kok kita gampang marah-marah jadi tolong patuh dengan pesantren akan istimewa anak itu saja kalau ada kalau kesah wajar semua anak itu kalau ngomong sama anaknya bapaknya kadang berlebihan dipukul begini begini itu loh begini begini karena minta dibeluk sama ayahnya tinggal kalau anak ngadu denger ya sayang ya sayang gitu masya Allah kamu anak hebat ini ini itu setan yang dipukul bukan kamu insya Allah bismillah patuh dok kuncinya selesai patuh dengan pondok kalau ada usulan cemerlang ada hal gak baik sampaikan tapi jangan di pengetahuan anak kita ngadep ke guru kursat gimana sepertinya harus gini kalau urusan oh kamar mandi kotor jangan hanya bicara kamar mandi saya bantu begitu misalnya itu kan ada usul dok kan repoti insya Allah makasih yang lain tadi ada komedian bisa menyampaikan bisa ngasih biar ketak biar melek lagi waduh jawabannya panjang jawabannya panjang nanti iya dilihat kedua nanti jadi buat teman-teman kajian musyawarah yang baru hadir insya Allah program ini akan dibikin rutin mohon doanya semuanya dan sinergi lintas da'wah organisasi komunitas para pengusaha disini juga ada perwakilan TDA tangan di atas boleh berdiri sekali lagi nah terus juga juga ada rumah hati ada herbal Pak Adi Yatman nah ini parkar herbal juga dan mudah-mudahan nanti bisa bersinergi karena sinergi adalah energi baik tadi diminta sama Bu Ya silahkan untuk tenapan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh TV yang krunya tujuh itu saya mengingatkan dulu saya pernah ketemu Bu Ya di Hotel Ambara dimendang Ustaz Reza M. Sharif waktu itu kita punya impian punya TV Islam gitu ya Alhamdulillah saya tadi senang juga akhirnya jalan Allah itu juga membukakan jalan sekarang banyak sekali dengan TV-TV da'wah yang seperti kita ridukan dulu gitu saya gak berani lucu karena ada untung lebih lucu lebih terkenal sebenarnya saya tuh gak boleh jadi komedian pengennya kayak Teguh Wisnu pengen sinetron tapi saya selalu gagal di babak audisi kan casting gitu mulai sudah masuk jadi jadi Bu Ya saya mau cerita soal istri saya ini kan salah fenomena media sosial kan ya waktu itu zaman eranya politik istri saya tuh selalu ngeluh yang itu kenapa sih di mesos orang berantem-berantem terus satu dukung ini satu nyalain ini pokoknya begitu terus saya bilang sama istri saya yaudah kamu lebih baik follow akun-akun yang menyenangkan akun-akun yang kayak gitu udah jangan follow aja wah akhirnya istri saya karena ada nasihat saya seperti itu langsung itu Bu Ya follow akun-akun yang menyenangkan yaitu akun online shop istri saya senang saya yang itu istri saya kan misalnya kayak nih kita ada kajian karena saya sama Mas Mono sering kan misi acara gitu pas up istri saya yang bagusan mana jadi baju tuh model hijab gitu Alhamdulillah istri saya juga udah ngikutin Dini jadi saya dimasau Dini dari kecil ikut saya loh sebenarnya iya dari SMA udah kenal udah kayak adik saya sendiri seadiknya banyak Bu ya semua dan gak Pak Adik jadi istri saya kan warna-warna hijab hijau sama merah yang bagusnya mana hijau atau merah saya bilang bagusnya merah bukan dan hijau ini gimana kalau udah punya pilihan sendiri ya sudah ya saya bilang iya bagusan hijau gitu ya akhirnya istri saya bikin pilihan sendiri ya milih warna hitam saya bilang ini kayak politisi ya pelakonnya aspirasi padahal sudah punya jalan sendiri gitu nah ini terakhir Bu ya jadi saya ini terakhir ini terakhir kalau mau dipator mau terakhir pasti ada berikutnya lagi Bu jadi saya itu senang baca Bu ya senang baca saya sedih sekarang katanya ini saya sekarang nih Mas Mas Dudu juga ini saya sedih sekarang itu minat baca remaja itu sudah kalah sama minat melihat instagram jadi anak-anak muda sekarang itu lebih senang lihat instagram daripada baca ini saya baca di instagram nah jadi jadi ini terakhir benar-benar terakhir saya itu senang baca isinya senang baca cuma bedanya kalau saya senang baca buku-buku yang lucu menghibur isinya saya senang baca buku-buku yang sedih buku yang paling sedih dibaca isi saya dawa terdikan kami itu adalah buku tabungan kami itu kalau baca buya langsung ke bagian akhir sadu akhir saya tanya yang sadu tinggal berapa isti saya jawab tinggal kenangan saya sebagai suami juga motivator saya motivasi saya sayang kekayaan bukan menjamin kebahagiaan saya bilang gitu buya benar kan saya bilang sayang kekayaan tidak menjamin kebahagiaan isti saya nyawat apalagi miskin ya gitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke tangan dong tadi semuanya direkam sama mas Ari loh buat moda buat bahan besok di IG ya insyaallah ada segitu masyaallah alhamdulillah udah tentang biru kan iya punya saya itu asli loh oke kita minta kalau tadi bicara terima kasih ini ada guru saya Pak Edy Yatman ini penulis skenario Tuyul dan Mbak Yul ya kan meskipun orangnya gak lucu ya tapi masyaallah silahkan Pak Edy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bingung nih bu ya saya gak pernah bicara disuruh bicara sekarang jadi akhirnya saya bicara juga aduh saya tadi dibilang pakar herbal padahal belum pakar herbal baru mulai di herbal sekitar tujuh tahun bu ya jadi perjalanan hidup ini memang kita gak tahu saya tidak ada sama sekali background saya sebagai penulis background saya adalah serjana pertanian tapi entah kenapa nasib terdampar di Jakarta menjadi seorang penulis bermula dari wartawan wartawan namatiran tiba-tiba kita dong jadi penulis skenario jadilah saya penulis skenario dan salah satu yang saya tulis itu adalah itu seperti kata mas Mono tadi tujuh dan mbak Yul dan lumayan sekitar 200 episode dari tujuh dan mbak Yul itu saya tulis setelah itu zaman berkembang usia bertambah kita bersaing dengan anak-anak muda sehingga saya kalah dengan anak muda saya beralih profesi jadi sejak tujuh tahun terakhir beralih profesi jadi bisnismen nah bisnis yang saya kelola adalah herbal jadi saya bergerak di dunia herbal beberapa merek herbal sudah pernah saya viralkan beberapa diantaranya adalah mungkin ada yang kenal barangkali Madu Bima 99 kemudian sekarang ada Madu Nahala Goldi yang bintangnya brand ambasadornya adalah Sheikh Ahmad Al Misri dengan mas Mono sendiri nah jadi itulah dunia itu tadi Alhamdulillah selama ini saya memang cukup rajin mendengar ceramah-ceramah salah satunya dari ceramah Buya yang saya tonton di Youtube sudah lama saya mengikutinya Buya Alhamdulillah baru sekali ini ketemu langsung dengan Buya banyak sekalian bisa saya dapatkan insya Allah kita bisa seperti kata Buya tadi bersama-sama membina umat membina generasi muda untuk ke depannya semoga kita bisa bersama membuat generasi muda kita ini berdinding secara islami demi kepentingan masa depan generasi kita berikutnya demikian saja dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke perwakilan anak muda yang ngaku anak muda berada Archan tunggu silahkan terima kasih mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kaya dunia akhirat Alhamdulillah memang itu yang menjadi konsen saya belakangan Insya Allah kita mau launching buku terbaru Buya judulnya jadi konglomerat sampai akhirat makanya dari tadi saya banyak dapat hikmah sekali dari Buya dan kayaknya mau direvisi tapi gak bisa sudah masuk penerbit gitu dan dari situ kita cenderung berpikir bahwa banyak pengusaha-pengusaha yang kurang berakhlak dalam menjalankan bisnisnya maka mudah-mudahan dari situ kita berikhtiar untuk membuat namanya Sufi Prater teribatkan para pengusaha memiliki akhraq dalam berbisnis hanya saja kekurangan kami adalah literatur Buya kita tahu banyak sahabat kaya yang paling famik tapi sahabat-sahabat yang lain kita kurang informasinya terutama misalnya Imam Abu Hasan Asha sangat kaya raya tapi di luar wirid aurat bagaimana cara kaya kita gak ngerti itu untuk menjadi kita menjadi teladan di milia umohon ilmu dan arahan dari Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjadi kaya itu sudah ditentukan oleh Allah tapi semua dari kita boleh merindukan menjadi kaya yang berjaya suatu ketika ada satu orang pakir dia melihat orang kaya banyak berderma sedekahnya banyak Nabi menyebutkan sedekahnya banyak dan sebagainya lalu dia berangan-angan saya pengen seperti dia lalu dia berusaha untuk menjadi orang kaya tapi ada contohnya maka dikatakan biarpun dia tidak menjadi kaya kok mati duluan dia sudah mendapatkan pahala yang sama seperti dia gitu loh jadi kalau sukses beneran maka dia telah bener niatnya maka dia akan sampai seperti dia jadi yang penting saat ini adalah kita bercita-cita kaya itu tujuannya apa nah itu kalau kita mencontoh apa yang kita tahu apakah saya hanya melihat oh tetangga saya pakai mona yang keren di mobil mewah saya ingin kayak dia gak mungkin bener niatnya jadi boleh kita menjadi kaya kan Nabi menyebutkan orang mu'min yang kuat lebih dicintai oleh Allah kuatnya bagaimana ya mencari kekayaan ya bener kemudian ada satu rumus sederhana sebaik apapun tujuan kalau diraih dengan cara yang tidak baik tidak akan sampai ayo bangun masjid bagus atau tidak akhirnya bagus tapi kalau ngerakkan wanita kampung untuk jadi pelacur ya gak bagus tujuannya baik tapi caranya tidak baik makanya tujuan itu kita benai kalau tujuannya bener gak mungkin dia ngambil cara yang riba cara yang haram gak mungkin uang tujuannya bener kok kan saya pengen ridho Allah gak mungkin aku sodorkan kepada Allah sesuatu yang tidak baik kan begitu nah kemudian kalau orang dalam berbisnis niatnya karena Allah gak akan bangkrut selamanya pasti berhasil karena niatnya bener kenapa kalau belum terlihat hasil di dunia sudah dapat pahala di akhirat ayo mana yang kita inginkan di akhirat makanya cita-cita gak apa-apa saya ingin jadi orang paling kaya di dunia niat toh tapi niat kekerol kenapa lo kaya di dunia saya ingin beres situ fakir miskin sekolah-sekolah pokoknya mesjid-mesjid ini saya ingin niat toh dia belum sampai tapi dapat pahala makanya diluruskan niatnya tujuannya apa-apa tapi yang namanya setan kan wah luar biasa wah ada orang memondok ke anak-anaknya seorang ustad kiai memondok ke anak-anaknya nah kamu mondok nak ya biar kamu pinter kaya abah nanti bagus enggak kayaknya bagus cuma maksudnya apa biar kamu bisa megang mimbarnya abah nanti kok mimbarnya abah kebesaran bapaknya niatnya salah dia bukan karena Allah niatnya hanya pengen mempertahankan tahta ayah handanya yang kiai gede terkenal loh kelihatannya makanya niat itu penting kelihatannya wah saya berjuang karena Allah eh bener enggak urusan pribadi loh dengan Allah ini makanya kalau bener niatnya mencari kekayaan yang bener enggak mungkin dia mau ngambil yang haram enggak mungkin sebab apa kalau niatmu bener biarpun kamu belum sampai sudah dikasih pahala nyampe kan begitu nah ini niat yang bener sudah kan lebih enak ibarannya belum nyampe enggak ada tapi kita sudah dapat di akhirat kan intinya di akhirat benar-benar gak penting ya seperti itu niatnya sukses sya Allah ya semangat karena Allah yang halal yang bersih dan sebagainya terus jangan lupa niat makanya semua langkah kerja kita hendaknya Allah kita libatkan bagaimana caranya saya punya proyek langsung saja Allah masukkan kalau sukses akan aku kasihkan ke Allah diniatkan saya harus ada jadi harus ada anggaran untuk Allah kalau sudah ada anggaran untuk Allah itu apa jika sukses sudah ada bagian untuk Allah kalau tidak sudah dapat pahala kan gitu enak yang repot gak pernah punya angan-angan apalagi angan-angan gak jelas kemudian kita hilangkan kesombongan kita waduh kayak temen yang bangun rumah mereka saya harus waduh sehingga kan motivator tadi ada motivator kamu bisa kaya bukan itu saya selamat tadi apa selamat akhirat kan begitu ya jadi harus diingatkan sisi sisi akhirat motivasi teman-teman kalau orang muslim jadi orang paling kaya dong izah punya kemuliaan kita maka kita rendah terus tapi niat yang benar cuman setan luar biasa kelihatannya niat baik ternyata di balik itu ada sesuatu yang tersembunyi biarpun jadi ustad ustad tuh masya Allah ada seorang kenapa kau ingin jadi ustad ustad enak gak usah kerja dikasih mobil sama orang ajwa terbanyak niatnya salah ingin jadi ustad biar dikasih mobil kacau nih dan ini banyak salah niat itu begitu jadi kalau salah niat tidak hanya di kalangan pebisnis yang pebisnis alisurga juga banyak jadilah pebisnis alisurga insya Allah selamat semuanya insya Allah amin baik guys sudah malam ya ya terima kasih atas kalau saya bebas saya sampai pagi saya santri biasa begadang sama seperti orang sulang lembur ya keterbesaran waktu bu ya sudah ditegur juga oleh pihak hotel karena sudah 3 jam juga bu ya nanti tepat jam 8 beliau mulai acara kajian hikamnya terus lanjut dengan acara kita tadi baik kita tutup dengan doa dulu nanti baru kita bisa ramah-tamah silahkan bismillah bismillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ingin berkumpul berkumpul disini sebagai muka timah perkumpulan kami kelak di surga bersama kekasihmu nabi Muhammad yang niatnya belum baik jadikan niatnya baik hari ini dan kami mohon ya Allah berkat perkumpulan mulia ini kami mohon ya Allah berkait kami berkaitlah diri kami berkaitlah keluarga kami wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami jangan kau kurangi sedikit pun ya Allah tambahkan kecintaan kami kepada anak-anak kami tambahkan kecintaan kami kepada sahabat-sahabat kami ya Allah jangan kau kurangi ya Allah kami ingin ya Allah menjalin hidup dengan cinta ya Allah wahai dan yang maha kasih memberi cinta ya Allah jauhkan kami dari benci dan dengki dendam kepada sesama kami ya Allah kami mohon jika ada orang menyakiti kami zolim aniaya kepada kami fitnah kami mengunjing kami kami mohon ampuni mereka jangan hukum dia ya Allah dan kami mohon jauhkan lesan kami dari bicarakan kecilikan siapapun dan mohon kaya Allah tutup telinga kami ya Allah dari mendengar kecilikan siapapun ya Allah tutup kekurangan sesama kami dari mata kami dan tutup kekurangan kami dari mata mereka dan kami mohon buka kekurangan kami di mata kami agar kami mudah berubah ya Allah kami mohon panjangan umur kami dalam ketaatan setelah sehat ampuni orang tua kami dan guru-kur kami Dan kami mohon, jadikan perkumpulan ini adalah Muqaddimah perkumpulan kami Untuk membuat sesuatu yang besar Yang menjadikan sebab keridoanmu, ya Allah Jika kami lemah untuk berjuang, berikan kekuatan Jika sembit riski, lapangkan riski kami Untuk berjuang, ya Allah Jika kami lemah kesehatan kami, berikan kekuatan kesehatan Untuk berjuang di jalan kekasihmu, Nabi Muhammad Dengan keindahan dan kasih sayang, ya Allah Berikan kepada kami semua khusunul khatimah Khusunul khatimah Dan berjadikanlah ucapan kami, ya Allah Di akhir hayat kami, kelaksaan kehendak mencabut nyawa kami Kami ingin saat itu, ya Allah Kami mampu mengucapkan kalimat akum dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil akhirat ya hasanat wa khina adabandar Wassallallahu alaihi wa sallam Wa ala li wasallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah, Rabbil alamin, Al-Fatiha Terima kasih Masya Allah Jazakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.